Nah, kesalahan-kesalahan yang sering terjadi bagi seorang Youtuber pemula saat ingin menyelesaikan ataupun ingin segera mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang Kesalahan yang pertama, seorang Youtuber pemula pasti sering terjadi ataupun sering melakukan kesalahan ini ya Yang pertama, kesalahan yang pertama yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, selamat datang di channel saya, di channel Nuria Sahrul Hanan, di channel seputar Youtuber pemula Oke guys, di video kali ini saya akan sharing kepada teman-teman semua ya Ini tentang kesalahan-kesalahan seorang Youtuber pemula saat ingin mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang 4000 jam waktu tonton publik ya teman-teman semua Oke, kesalahan-kesalahan yang sering terjadi bagi Youtuber pemula ini, ini sangat sekali, sangat sering terjadi pastinya teman-teman semua Jangan lakukan kesalahan-kesalahan ini jika ingin channel kalian sepi dan Nanti pasti tidak bisa berkembang ya teman-teman semua Oke, langsung saja kita masuk ke caranya ya Ataupun ini adalah sharing yang sangat bermanfaat bagi teman-teman semua Semoga video ini bermanfaat Jadi jangan lupa teman-teman semua klik subscribe-nya di bawah Like video ini Comment dan share video saya ke sosial media lain Dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dan terupdate dari channel saya Oke guys, langsung saja kita masuk ke videonya Nah, kesalahan-kesalahan yang sering terjadi bagi seorang Youtuber pemula saat ingin Ingin menyelesaikan ataupun ingin segera mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang Kesalahan yang pertama Seorang Youtuber pemula Pasti sering terjadi ataupun sering melakukan kesalahan ini ya Yang pertama, kesalahan yang pertama yaitu saling subscribe Oke teman-teman semua, saling subscribe itu tidak baik ya teman-teman semua Tidak bagus bagi channel kita yang ingin mengembangkan channel kita Oke teman-teman semua Saling subscribe itu tidak baik, oke Dan kita saling menonton video kita ke video lain ataupun video teman-teman kita ya teman-teman semua Dia menonton video kita lalu kita gantian menonton video Iya Nah itu kesalahan yang kedua ya teman-teman semua Itu tidak baik bagi channel kita yang ingin mengembangkan channel kita agar lebih maju lagi Oke teman-teman semua Kesalahan ketiga Ini juga sering terjadi bagi seorang Youtuber pemula Saat kita mengupload video Kita share video kita ke sosial media lain ataupun seperti WA ya WA, Instagram, dan Facebook Nah kita share ke sosial media lain lalu video tersebut ditonton Akan terlihat di Youtube Studio nanti Dari data Data analitik ya ataupun data dari video itu Dari mana pasti tahu ya kita bisa lihat dari Youtube Studio Dari halaman channel kah ataupun dari sosial media lain Pasti ada di situ teman-teman semua Jadi itu tidak dianjurkan dan tidak baik ya teman-teman semua Jangan sekali-kali teman-teman semua share video teman-teman semua ke sosial media lain Karena kenapa teman-teman semua Walaupun banyak ya teman-teman semua Tapi Video yang kita share itu kepada ke sosial media lain ataupun teman-teman kita Saat menonton video kita Kalau videonya tidak menarik, tidak bagus, dan tidak Tidak menghibur Maka Para penonton Akan Menontonnya Hanya beberapa detik saja teman-teman semua ya Jadi dia tidak puas ya Tidak menontonnya sampai selesai Itu bikin video kita Rasio kliknya Rasio klik tayangnya rendah Dan Videonya retensinya jelek ya teman-teman semua Karena video kita hanya di klik dan dilihat Dari Awalnya saja tidak ditonton sampai selesai Nah itu Kesalahan ketiga yang sering terjadi ya Itu bikin channel kita ataupun video kita nanti Jadi jelek ya teman-teman semua Karena kita share ke sosial media lain Yang penontonnya tidak suka dengan video kita Itu jadi teman-teman semua Menontonnya hanya Awalnya saja dan pastinya di skip-skip ya teman-teman semua Tidak puas dengan Hasil video kita Nah Yang bagus itu teman-teman semua Kita mengupload video ke youtube Kita biarkan saja teman-teman semua Tapi ingat Kita bikin panel yang bagus Video yang bermanfaat tentunya Dan kita Buat Judul yang Bikin menarik perhatian para penonton ya teman-teman semua Agar video kita rame dan Teman-teman semua Jangan di share ya teman-teman semua Cukup Itu Biarkan saja Nanti biar Youtube akan merekomendasikan video kita Jika video kita bermanfaat Dan menghibur pastinya Akan dinaik-naikkan terus teman-teman semua ya Dan Mendapatkan Dari data analitik kita Video kita Masuk ke rekomendasi Youtube Ataupun Penelurusuran Youtube Oke teman-teman semua Itulah kesalahan-kesalahan Bagi youtuber pemula ya teman-teman semua Harus Teman-teman semua Ingat Kesalahan-kesalahan itu Pasti sering terjadi Bagi youtuber pemula Nah Semoga video kali ini Dan sharing kali ini Bermanfaat Bagi Kalian semua Semoga video ini Bermanfaat bagi teman-teman semua Saya akhiri video kali ini ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax